Cerita hari ini, cerita dong, ya ini mau cerita, yuk cerita yuk, yuk cerita Ada salah seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri yang sangat terkenal dan soleh Terkenal soleh? Iya, meskipun ia terkenal dan soleh, ia hidup dalam kesederhanaan Kesederhana gimana kak? Nah, beliau itu tinggal di sebuah rumah susun Rumah susun itu rumah yang bertingkat-tingkat Oh gitu, nah suatu hari ia dikejutkan oleh air yang menetes dari atap rumahnya Docor, bocor, tak kayak itu kak, cat latis anti docor Belum ada nyet, belum ada, belum Tetesan itu berasal dari tetangga di atas rumahnya Yang kebetulan agamanya berbeda dengan Imam Hasan Al-Basri Terus-terus kak, aduin kak aduin Persis, hal itu yang disampaikan oleh istrinya Beliau menyampaikan sesuatu kepada Imam Hasan Al-Basri Pak, sepertinya kita harus bicara dengan tetangga kita tentang masalah ini Istriku, tarulah ember di bawah tetesan itu Jangan sampai kita merusak hubungan bertetangga karena masalah ini Sekian tahun berlalu, air itu masih juga menetes di dalam kamarnya Imam Hasan Al-Basri Oh, sadar banget Sabar banget Nah, teman-teman, suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit Sakit kak? Iya Dan hal itu diketahui oleh tetangganya yang di atas rumah tadi Dan ia mencoba untuk menjenguk Imam Hasan Al-Basri Dan ia terkejut melihat sebuah ember yang tergeletak di lantai Dan terdapat tetesan air yang ia tahu bahwa tetesan itu berasal dari kamar ia sendiri Imam, sudah berapa lama air itu menetes di kamarmu? Tolong katakan, wahai Imam Ya, kurang lebih 20 tahun Mengapa kau tidak pernah memberitahuku tentang tetesan air itu? Rasulku Nabi Muhammad pernah bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka muliakanlah tetangganya Berkat penuturan Imam Hasan Al-Basri Tak terasa tuh air mata tetangganya menjadi menetes Nangis kak Tersentuh iya dengan kepribadian Imam Hasan Al-Basri itu mencontoh Rasulullah SAW Allahumma Salli Al-Salli Muhammad Bagus, keren Iya dong, nonyit Nah, berkah perilaku Imam Hasan Al-Basri Menyebabkan tetangganya masuk ke dalam agama Islam Aku tahu, sudah baca Alhamdulillah Mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku Imam Hasan Al-Basri Yang tentu beliau juga terinspirasi dari Rasulullah Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh perilaku Rasulullah Nah, sekian cerita dari Kak Ihan Cerita hari ini Cerita dong Cerita dong